Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Asisten Bapak Etul Chandra dan Bapak Ibu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang menghormati Bapak Dan, menghormati Kajaji, Bapak Kolda, Karm of, serta Rekat-Rekat ABD yang saya cintai dan saya banggakan Kami baru saja melaksanakan rapat koordinasi yang merupakan rapat lanjutan dari rapat koordinasi teknis setengah 12 kemarin. Hari ini pembulatan terkait dengan kegiatan masyarakat menghadapi akal dan tahun baru. Berdasarkan informasi dari Bapak Menteri Perhubungan Sekolah Indonesia, ada 120 juta orang yang akan mungkin merayakan akal dan tahun baru. Ada peningkatan sekitar 43 persen. Oleh karena itu, kami bersama-sama stakeholder bersama-sama menyatakan siap untuk melayani masyarakat melaksanakan kegiatan ibadah natal, timur natal, dan tahun baru yang fokus kepada beberapa isu. Isu yang pertama adalah isu lalu lintas, terutama terkait dengan perintasan-perintasan kereta api dan jalur-jalur awal keserakaan. Tadi sudah dibahas, akan dilakukan rekayasa atau manajemen pengaturan alulitas kereta api yang diharapkan bisa ditingkatkan trafiknya pada antara pukul 21.00 sampai pukul 06.00 pagi. Jika diharapkan masyarakat pada saat masyarakat perjalanan dari arah, Palembang ke Barat untuk subaringnya, itu sebelum pukul 21.00. Namun secara teknis, ini akan diatur oleh perintasan. Kemudian yang kedua terkait dengan jalur perawat. Itu ada di lintas tol. Salah satunya adalah lintas tol kota Palembang menuju Payuatung. Di situ jalannya bergelombang. Karena berada di lahan gabut dan dari PT Waskita Karya selalu melakukan upaya untuk peningkatan keselamatan kualitas di jalur tersebut. Dan selain upaya tersebut, dari Direkturan Kualitas juga akan meningkatkan patroli terutama pada malam hari dan memberikan rambu-rambu dan keberadaan mobil-mobili polisi dengan lampu penyala untuk mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mengemudi dengan kecepatan yang tinggi. Isu yang kedua terkait dengan stabilitas harga, kesediaan, panang, juga BBM. Alhamdulillah dari Bulog, maupun dari Pertamina menyampaikan bahwa walaupun ada menaikkan harga beberapa bahan pokok, namun dijamin kesediaannya cukup. Dengan juga dengan BBM. Nah, permasalahannya adalah antrian kendaraan di SDBU yang cukup panjang. Langkah-langkah yang dilakukan oleh kami guna seluruh stakeholder adalah meningkatkan perkembangan supaya tidak ada lagi orang-orang yang melakukan pokok-pokokan atau maksir bahan-bahan subsidi untuk digunakan di industri, apakah industri perkembangan, maupun industri pertambangan, meningkatkan perkembangan di SDBU. Dan itu juga kita akan minta kepada Pertamina untuk bilang mana memungkinkan disediakan global dispenser untuk melayani masyarakat yang mengerti di SDBU supaya tidak terlalu panjang. Kemudian isu yang ketiga terkait dengan COVID-19, karena sudah ada informasi beberapa pasien penerita COVID-19 yang masuk di rumah sakit di kota Ponembang, kami juga mengindul kepada masyarakat agar tetap kembali kepada protokol kesehatan pada tahun 2020-2022 seperti menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, memindari perumunan. Namun tidak usah terlalu panik, tapi tetap haus pada bila mana ada keluhan, demat, batuk, pilat, dan gejala-gejala nanti akan disampaikan dan disediakan segera melakukan pengecegahan kesehatannya. Beberapa isu itu yang kita bahas, seratus isu lain seperti serangan teror, kemudian pengamaran rutin kepolisian, juga kita bahas tadi. Jumlah konsonil yang dilibatkan dalam operasi ini sebanyak 3.097 orang terdiri dari 1.459 orang konsonil Polri dan 1.638 konsonil gabungan dari TNI, Bidang Perhubungan, Sankol BP, Dasar Harja, Kabupaten Kebakaran, Pramuka, Orari, Sengkom, dan Basarnas juga ada dari PLN, dari Angka Soekunan, dan Pelindung. Kemudian untuk jumlah kendaraan dari Polri sendiri menyagakan 1 buah helikopter dan 25 kapal laut untuk mengantisipasi masyarakat yang menggunakan transportasi laut maupun yang melaksanakan wisata di pelairan. Mungkin itu dari saya, selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ibu Bupanya BRD.